Pemirsa pemerintah telah menyesuaikan kebijakan pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri dalam periode Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Dalam mengatur pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN, Satgas Penanganan COVID-19 Nasional mengeluarkan ESE No. 17 Tahun 2022. Pemerintah menghapus persyaratan entretes PCR bagi PPLN yang sudah divaksinasi lengkap maupun booster saat tiba di bandara kedatangan. Namun mereka wajib menunjukkan kartu atau sertifikat vaksinasi COVID-19 fisik ataupun digital dan menggunakan aplikasi peduli lindungi. PPLN juga wajib menunjukkan hasil pemeriksaan COVID-19 negatif yaitu PCR 2x24 jam sebelum keberangkatan. Khusus PPLN dengan alasan kesehatan tertentu atau komorbid sehingga tidak bisa divaksinasi, maka wajib menyertakan hasil tes negatif PCR disertai surat keterangan dari rumah sakit bahwa tidak bisa divaksinasi dari negara keberangkatan. Bagi PPLN yang pernah terkonfirmasi positif COVID-19 dalam 30 hari terakhir dan dinyatakan sudah tidak terinfeksius lagi atau positif COVID-19 recovery, maka dikecualikan untuk menunjukkan kartu atau sertifikat vaksinasi COVID-19 dan hasil negatif RT-PCR sebelum keberangkatan. Sebagai gantinya, PPLN ini wajib tes RT-PCR saat kedatangan dan menunjukkan surat keterangan dokter atau COVID-19 recovery sertifikat dari Rumah Sakit Pemerintah Negara Keberangkatan atau Kementerian Kesehatan pada Negara Keberangkatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah tidak aktif menularkan COVID-19. Entry tes diwajibkan bagi PPLN yang suspek COVID-19 atau yang menunjukkan gejala mirip COVID-19. Contohnya, suhu tubuh di atas ambang normal yaitu 37,5 derajat Celcius, serta orang yang tergolong post-COVID recovery. Kewajiban karantina 5x24 jam secara terpusat bagi PPLN dewasa yang baru menerima dosis pertama, seminimalnya 14 hari sebelum keberangkatan atau sebelum sama sekali serta PPLN di bawah usia 18 tahun yang didampingi. Ada kewajiban tes ulang PCR di hari keempat kedatangan wajib bagi PPLN yang juga diwajibkan karantina sebagai syarat menyelesaikan masa karantina. PPLN yang tidak divaksin dengan alasan kesehatan diimbau inisiatif memeriksakan diri untuk keamanan bersama. Dia Dewi Balipos melaporkan.